Halo teman-teman, selamat datang kembali di seluruh YouTube kita. Kali ini kita akan menjelajahi dunia kepribadian introvert yang mungkin jarang terlihat oleh orang lain. Apa yang terjadi ketika kepribadian introvert marah? Nah, mari kita simak bersama. Sebelum kita melihat bagaimana introvert beraksi saat marah, mari kita memahami kepribadian mereka terlebih dahulu. Introvert cenderung mendapatkan energi dari waktu sendiri dan terasa lebih nyaman dalam lingkungan yang tenang. Mereka juga cenderung lebih pemikir, suka merenung dan mengamati sebelum beraksi terhadap situasi. Bagaimana kita dapat mengenali tanda-tanda kemarahan pada seseorang yang memiliki kepribadian introvert? Ini mungkin sedikit rumit karena introvert cenderung menahan emosi mereka. Namun, ada beberapa tanda yang dapat kita perhatikan, seperti perubahan ekspresi wajah, penerikan diri dari situasi sosial, atau mungkin berbicara dengan nada yang lebih tajam. Ketika marah, introvert cenderung memproses emosi mereka secara internal. Mereka mungkin akan menghabiskan waktu untuk merenung, mencoba memahami akar masalah, dan mencari solusi yang tepat sebelum bereaksi. Penting bagi mereka untuk mengatur waktu untuk refleksi, dan memproses emosi sebelum mengungkapkan kemarahan mereka. Bagaimana sebaiknya kita menangani kemarahan seseorang dengan kepribadian introvert? Yang pertama dan terpenting adalah memberikan ruang dan waktu kepada mereka. Jangan langsung memaksa mereka untuk berbicara atau mengungkapkan emosi mereka. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memproses dan memahami situasi sebelum mereka bersedia membicarakannya. Setelah introvert merasa lebih tenang, penting bagi kita untuk membuka jalur komunikasi yang santai dan terbuka. Berikan kesempatan kepada mereka untuk berbicara tanpa tekanan, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Ini memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka dengan lebih baik. Meskipun terdapat tantangan dalam menghadapi kemarahan introvert, penting untuk mengingat kelebihan dan keunikan mereka. Mereka memiliki wawasan yang dalam, kreativitas yang kuat, dan kepekaan terhadap emosi orang lain. Dalam banyak kasus, marah bagi introvert adalah sebuah bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka anut. Jadi, teman-teman, ketika keperibadian introvert marah, reaksi mereka mungkin berbeda dari orang lain. Mereka cenderung memproses emosi secara internal, mencari cara yang tepat untuk merespon, dan membutuhkan waktu dan ruang untuk berbicara. Dengan memahami dan menghormati keperibadian mereka, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan saling mendukung. Itulah pembahasan kita tentang introvert ketika marah. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe ke saluran kita, dan berikan komentar di bawah dengan pemikiran atau pengalamanmu tentang keperibadian introvert saat marah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.